selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rokaat, ketika dia mendapatkan dua rokaat mau rokaat yang selanjutnya 4 ke 5 ketika pertengahan sholat dia ngantuk padahal baru cuma 4 rokaat dua rokaat sholat lagi, ketika pertengahan sholat dia ngantuk gak kuat dia nahan, apa soalnya Rasulullah, padahal dia mau sholat 8 rokaat Rasulullah mengatakan tidur roh, maksudnya apa salam, sempurnakan yang sisanya tadi, kemudian salam, kemudian tidur apa dilanjutkan, jangan sampai kapan sampai dia bangun dan gak ngantuk kenapa maka sesungguhnya diantara kalian jika dia sholat ketika sholat, dia berada dalam keadaan ngantuk mungkin dia gak tahu ketika dia sholat dia berdoa maunya istighfar tapi ternyata bukan istighfar doa jelek, kenapa saking ngantuknya disini pembahasannya apa mengantuk itu katanya para ulama pengantar untuk tidur awal mula kita tidur itu ngantuk ketika ngantuk itu ada beberapa ada yang biasa ada yang sangat berat kalau yang disini sangat berat kalau ngantuk biasa apa perbedaan antara biasa sama enggak kalau biasa itu masih ada idrok masih ada indra masih sadar contoh kita jahomong walaupun ngantuk masih nyambung itu namanya bukan masuk dalam sini berarti apa ngantuknya masih biasa tapi apa namanya kalau dia jahomong itu gak nyambung katanya para ulama alamatuh sama ukala milhadrin wa illam yafhamu dia jahomong dengar tapi gak faham berarti dia ngantuk sangat berat jadi apa solusinya Rasulullah ketika dalam keadaan sholat kayak gitu tutup na sholat lanjutkan sholatnya salam tidur kenapa karena nanti alasannya itu nah ini ketika tidur ini ketika tidur ketika tidur kita gimana ketika kita baca fatihah gak faham ketika kita juga iftihah gak faham gak tau apa yang kita ucapan berarti kita dalam keadaan ngantuk maka tidur supaya apa supaya ketika kita tidur bangun lagi sholat fresh kemudian kalau tidur gimana nah ini bahaya kalau tidur berarti batal sholatnya kalau tidur batal batal sholatnya kalau dalam dalam keadaan sholat gimana tidurnya itu ada pembahasan tidur dalam keadaan sholat kepsurah apakah bisa bisa tidur dalam keadaan sholat bisa bisa bahkan para ulama ada perbedaan disitu ada mengatakan batal ada mengatakan enggak bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hadisnya ada salah satu hadis dikatakan idhanamal abdu wawasajid ketika ada seorang hamba dia tidur lah tidurnya dalam keadaan sujud dalam keadaan sujud mungkin disiapnya dalam sebagian Allah alam bahwanya idhanamal abdu wawasajidun ketika ada seorang hamba tidur dalam keadaan sujud apa yang dia dapat bahallahu bihi malaikatahu Allah membanggakan di hadapan marah malaikat siapa yang dibanggakan orang tidur mungkin kalau kasap mata kita orang turi jelek kenapa sholat tak turu biasanya umumnya mungkin yang di pondok-pondok yang SMP yang MP atau SD itu biasanya kebanyakan ketika sholat subuh Allah babar orang yang miring kanan orang yang miring kiri atau ke depan atau bahkan ketika sujud gak kembali lagi Allah alam maksudnya bukan meninggal tapi apa saking menyapai lah ketika sujud dia ketiduran gimana Allah membanggakan di hadapan para malaikat siapa yang dibanggakan orang yang tidur dalam keadaan sujud bukan mati dalam keadaan sujud tidur dalam keadaan sujud apa yang dibanggakan unduru ila abdi katanya Allah kepada mereka en geloan hamba kuiki apa dibanggakan dari Rasulullah apa oleh Allah ruhuhu indi nyawa yang lagi aku nyawanya ruhnya dia dipegang kenapa tidur nyawa kita di hadapan Allah ketika kita tidur nyawa kita dimana di jasad kenapa ketika ditawari apapun tidak mau kita tidak sadar dimana nyawa kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala katanya Allah unduru ila abdi geloan hambaku apa ruhuhu nyawone nyawanya indi di sisiku arti digenggaman Allah subhanahu wa ta'ala wahu sajidun bayina ya daya sedangkan dia dalam keadaan sujud diantar di hadapan di hadapan maka nih ketika sholat gak sengajud turubah sujud berarti kita dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi niyati di kekno bantal atau lain sebagainya tapi apa emang wola batun wola batun naum idana as ahadukum wawayusali jika kita sholat dalam keadaan ngantuk ketika sholat Allah masih fresh masih habis mandi atau lain sebagainya subhanallah ketika masuk mushalat as ini dihidupkan kipasih urib ngantuk gimana nah ini pembahasan kita tapi kalau kita Allahuakbar dalam keadaan ngantuk ini beda hukumnya apa hukumnya makruh kita sholat Allahuakbar dalam keadaan ngantuk itu hukumnya makruh apa kita disunakan tidur sampai kita hilang antara sholat wajib atau sholat sunnah itu ada pembahasan yang ada di dalam ilmu itu saran dari rasulullah kalau kita ngantuk dalam sholat selesaikan tidur kemudian mau sholat lagi sholat maka sesungguhnya ini alasan yang dikemukakan oleh rasulullah maka sesungguhnya di antara kalian jika sholat dalam keadaan ngantuk dia ini tidak bakal tahu dia yang dungu pun tidak tahu mungkin kayak gitu tapi karena ngantuk dia malah mendoakan jelek untuk dirinya ini yang dikhawatirkan oleh rasulullah ini menunjukkan salah satunya adalah rasulullah itu memendingkan kualitas bukan kuantitas jadi rasulullah itu kepingin umatnya itu mementingkan kualitasnya dua rokaat tapi dengan khusyuk dua rokaat tapi dengan mengetahui apa yang dia baca apa yang dia lakukan itu lebih utama daripada sepuluh rokaat yang tidak tahu apa itu lebih baik dua rokaat tapi dia tahu maknanya dua rokaat dia tahu ketika rokok dia bagaimana ketika yang dia baca itu apa itu lebih utama makanya makanya kata rasul tidur kemudian ketika hilang ngantuk lanjutnya sholat kalau kepingin kepingin sholat kenapa maka sesungguhnya jadi kalian jika sholat dalam keadaan ngantuk maka dia tidak tahu apa yang dia ucapkan astagfirullahaladzim tapi doa yang dia ucapkan kemudian dari hadis ini bisa diambil bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengambil jaga-jaga disini rasulullah alasannya apa tipis apa maksudnya alasannya adalah be ngkuk pas dungo kecepelosan bukan doa baik tapi doa jelek itu kemungkinan yang belum terjadi tapi sholatnya sudah terjadi lah sholat itu kebaikan lah disini ada kejelekan maka al-ihtiyat itu diutamakan kenapa li'annahu sallallahu alaihi wasallam allala di amrin muhtamalil wakih muhtamalil buku karena rasulullah memberi alasan dengan alasan yang belum tentu terjadi mungkin bisa kita sholat dalam keadaan ngantuk tapi kita tahu kita gak mungkin salah ucap pas sholat bacaan ini cuma wajib kan kemungkinan lah ini tapi walaupun kayak gitu tetap ketika kita ngantuk ketika kita sholat dalam keadaan ngantuk sangat dianjurkan untuk tidur kenapa karena kayak gini ada sebagian ulama mengatakan ngasih alasan kenapa sih ketika kita ngantuk sholat dalam keadaan ngantuk dianjurkan tidur karena ketika kita sholat pintu langit terbuka doa itu dijabai makanya takut ketika kita diijabai sindungo bukan bagus tapi apa jelek digabulkan oleh Allah SWT itu sebagian ulama berpendapat kayak gitu kemudian dari hadis ini kita menolak mencegah dari kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kebaikan ada dua perkara disini ada mafasid disini ada kerusakan disini ada kebaikan kita sholat Allahuakbar dalam keadaan ngantuk disitu ada pahala disitu ada kejelekan apa kejelekan ini dungo salah pahala ini mendapatkan ampunan dan sebagainya kalau itu sholat sholat sunnah ketika salah dalam doa itu diberhitungkan oleh Rasulullah apa kejelekan yaitu kejelekannya adalah salah di dalam pengucapan salah dalam pengucapan dalam doa karena sebab ngantuk itu diberhitungkan oleh Rasulullah makanya darukul mafasid awla minjal bil masoleh dalam kehidupan dalam sehari-hari kita harus seperti itu apa kalau disitu ada perkara ada kebaikan ada kejelekan maka yang diutamakan adalah darukul mafasid menolak daripada kejelekan tapi tentu ini yang tahu adalah para ulama kita tidak boleh main sendiri oh ini ada kejelekan ada kebaikan berarti mungkin kejelekan kita tidak boleh kita harus tanah ulama dulu kenapa yang tahu yang bisa menimbang itu adalah para ulama yang bisa menimbang oh ini jalbul ma soleh atau darul mafasid itu siapa ya ulama kalau kita belum sampai ke derajat ulama ya kita tanya jangan main hukum sendiri maksudnya hukum-hukum menghukum kayak gini tadi jangan main hukum sendiri kemudian dalam hadis ini sangat dianjurkan untuk menjauhi kemakruhan ketika kita melakukan ketaatan oh sholat disitu ada kewajiban di sholat itu ada kesunahan di sholat itu ada kemakruhan di wudhu itu ada kewajiban di wudhu itu ada kesunahan di wudhu itu ada kemakruhan lah kita sangat dianjurkan untuk menjauhi kemakruhan yang ada di dalam ketaatan sholat kah puasa kah atau lain sebagainya atau mau puasa ini dimakurkan kayak gini gimana dinyatakan padahal di puasa itu ada kewajiban ada di puasa itu ada kesunahan ada tapi di puasa itu ada kemakruhan lah kita sangat dianjurkan untuk menjauhi daripada yang dimakurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disini tadi tidur dimakurkan sangat dianjurkan untuk ditinggalkan kemudian yang hadis yang ketujuh diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah aswai radiyallahu anha radiyallahu anhu umma kala kuntu usul limaan nabi sallallahu alaihi wasallam dulu aku sholat bersama nabi as sholawat berapa sholawat banyak sholawat bahkan dikatakan dalam hadis muslim beliau Abdullah yaitu Jabir bin Samurah sholat bersama nabi diimami oleh Rasulullah itu sebanyak 2000 sholat sholat wajib sama sholat sholat sunnah sholat diimami langsung oleh Rasulullah kuntu usul kuntu usul ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as sholawat fakanat sholatuhu kosdan wahutbatuhu kosdan lah sifatnya sholatnya Rasulullah itu gimana tengah-tengah gak terlalu panjang gak terlalu pendek khutbah Rasulullah gimana gak terlalu panjang gak terlalu pendek yang jelas gak panjang gak pendek atas mi'yar syariah apa timbangan syariat kalau main timbangan kita orang apa manusia biasa setandat apa yang dibaca ini bukan tapi ketika panjang atau pendek itu ukuran syariat yang telah didetapkan oleh para ulama dalam kitab pikirnya bukan sesuai dengan akal pikiran kita sesuai dengan hawa nafsu kita enggak tapi apa sesuai dengan apa yang telah ditantumkan oleh para ulama dalam kitab ilmu pikirnya wakana sholatukos dan Rasulullah kalau sholat itu gak panjang gak pendek maksudnya apa dengan sunah-sunahnya dengan semua yang telah disunahkan oleh Rasulullah nah ketika kayak gitu tetap gak terlalu panjang gak terlalu pendek padahal padahal Rasulullah dalam hadis yang lain waju'ilat kuratu'aini fissolah jadi penghening mata Rasulullah atau yang bisa mengembirakan Rasulullah ketika sholat kalau seandainya Rasulullah mau sholat panjang bisa tapi kenapa Rasulullah disitu memilih kos dan gak panjang gak pendek padahal dalam hadis yang lain dinyatakan Rasulullah itu paling yang mengembirakan Rasulullah adalah ketika sholat makanya ketika Rasulullah sumbek areh na'ya bilal buat aku senang atau lain sebagainya dengan apa dengan azanah silinah untuk apa untuk sholat tapi ketika Rasulullah sholat kos dan dan ketika hutbah Rasulullah gak terlalu panjang hutbahnya Rasulullah gak terlalu panjang gak terlalu pendek kenapa gak terlalu panjang gak terlalu pendek karena salah satu mujizat Rasulullah kekhususan Rasulullah itu ucapannya pendek istilah apa ijaz apa ringkas tapi maknanya dalam bahkan ulama memahami maknanya maknanya itu bingung perbedaan oh ulama ini kayak gini kenapa saking dalamnya perkataan Rasulullah contoh inamal akmal biniyat dengan perbedaan satu beberapa kalimat inamal akmal biniyat ulama beberapa pendapat mulai zaman dulu sampai sekarang masih perbedaan kenapa karena itu salah satu kekhususan Nabi Muhammad apa jawami ul-galib pendek kalimat tapi maknanya sangat luas kalau dibawahnya Rasulullah para ulama tidak beda makanya ketika kita membaca kitab mulai zaman imam syafi'i itu pertama pendek mungkin satu juz disarahi menjadi sepuluh juz terus ulama dibawahnya diringkas mana jadi beberapa satu juz ada lima juz jadi kenapa karena ulama tidak mempunyai sifat jawa mi'ul kalim tidak mempunyai seperti Rasulullah kalau Rasulullah sedikit kalimatnya tapi maknanya begitu banyak tapi umatnya Rasulullah salah satu adab ketika sholat jumat apa dikatakan yang lain jadi Rasulullah kalau sholat itu setengah-setengah tidak panjang tidak pendek khutbahnya tidak panjang tidak pendek tapi kita umatnya Rasulullah dikatakan sholat khutbahnya pendek sholat yang panjang kalau salah jumat yang telah dibahas sunahnya adalah ketika khutbah itu pendek kemudian sholat agak panjang kenapa karena dalam hadis yang lain sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya seseorang itu mainatun fikihi apa tanda kefahaman seorang Rasul itu oh ada khutib khutbahnya panjang sholatnya pendek berarti kefahamannya ya kayak gitu apa kurang dalam ilmu agama kenapa ini katanya para hadis memanjangkan inatula sholat ilurajul memanjangkan sholat daripada seseorang kemudian wakis wakasra khutbah memendekkan khutbahnya itu termasuk tanda kefahaman daripada orang tadi maksudnya apa si khutib tadi itu makanya ketika kita khutbah ya berarti khutbah pendek sholat yang yang panjang semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk jalur setiap jalur setiap setiap tolong kalau parkir motor di sebelah selatannya pecel sebelah selatannya pecel atau sebelah utaranya buah setiap utaranya buah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati